Halo guys welcome back to my channel Oke dikesempatan kali ini saya mau unboxing part modifikasi untuk si bitjack ya ini part modifikasi tipis-tipis sih langsung aja disini saya buka untuk paketannya disini saya percepat aja videonya biar nggak makan banyak waktu ya nah ini dia nih paketannya udah kebuka yaitu baut filter yang stainless dua kunci ya ini sebenarnya udah pakai yang dua kunci juga cuman itu yang modelan biasa bukan yang stainless jadinya gampang karat Oke langsung aja saya bukan untuk bautnya dari plastiknya nah ini dia nih bautnya udah kebuka ya di sini saya belinya itu enam biji soalnya untuk di btsp itu hanya membutuhkan enam biji baut saja ya ini saya belinya seharga Rp10.000 untuk satu bautnya nanti untuk link pembelian saya taruh di deskripsi juga ya Nah untuk penampakan bautnya tuh kayak gini model dua kuncinya panjangnya itu kira-kira sekitar 8 cm nah kalau nggak salah tuh soalnya nggak dapat penampakan ukur juga Oke disini saya langsung aja ganti untuk baut yang lamanya soalnya udah banyak karat nggak enak untuk dilihat lagi ya jadi sini saya lepas dulu untuk buat yang lamanya pakai kunci di L yang ukuran lima ya dari sini saya percepat juga untuk pelepasannya biar waktunya lebih singkat nah ini bautnya udah kelepas semuanya ya banyak bautnya tuh ada 12345 dan 6 ya dibawah lagi dua ya oke langsung aja disini kita pasang untuk baut stainless yang barunya disini saya pasang dulu satu persatu saya masukin abis itu jangan lupa di kuatkan pakai obeng ya obeng tuh obeng kunci L tuh ukuran lima biar nggak lepas nanti di jalan nah disini saya percepat aja videonya biar nggak makan banyak waktu lagi nah ini dia nih udah kepasang nih untuk baut stainless dua kuncinya di filter nah itu untuk tampilannya menjadi makin keren lah ya jadi makin ada kilau-kilau nya gitu next mungkin saya ganti untuk baut CVT nya juga pakai yang stainless dua kunci baut yang di filter itu baut yang di gardan untuk baut yang di shop baker udah saya pakaiin yang dua kunci juga ya nanti untuk link pembelian seperti biasa saya taruh di deskripsi ya sekian video dari saya jika ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar thank you selamat menikmati